Pemirsa Hari Ketiga Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan, Sulsel telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif Bacalik Pemilu 2024. Pendaftaran tersebut dibuka selama dua pekan atau sejak 1 sampai dengan 14 Mei 2023. Memasuki hari ketiga, baru satu calon pendaftar peserta pemilu yang mulai melakukan penyetoran berkes di kantor KPU Sulsel. Sekitar pukul 11 siang, puluhan gelawan dari pendukung Al-Hidayat Shamsul mengantar calon DPD RI Sulsel terselut menyerahkan syarat berkes administrasi secara fisik di KPU Sulsel, Jalan Andi Pangeran, Petrani, Kota Makasar. Setelah menyetor berkes KPU Sulsel kemudian melakukan pemeriksaan syarat pencalonan hingga sebaran dukungan dan administrasi lainnya, Al-Hidayat Shamsul merupakan pendaftar pertama menyerahkan syarat berkes administrasi secara fisik. Itu yang kami harapkan. Kami juga ucapkan beri makasih kepada KPU Sulawesi Selatan dan bawah seluruh yang telah menjadi wasib demokerasi yang sehat di Sulawesi Selatan. Kemudian kepada teman-teman sebagi saat masyarakat yang telah memberikan mandat kami 4.000 lebih. Kami mendapatkan mandat terbanyak untuk menjadi calon DPD dari 18 calon. Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengungkapkan, KPU Sulsel telah melakukan bimbinan teknis atau bintek terkait pengajuan bakal caleg dan penggunaan sistem informasi pencalonan atau silon terkait pemilu 2024. Asram Jaya mengingatkan agar setiap parti politik melengkapi berkes persyaratan bakal caleg yang akan didaftarkan. Terlebih, masing-masing peserta pemilu wajib mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi silon yang dibiliki KPU. Hari ini, Pak Arhidat Sampai, dia menarik konfirmasi warga saling pencana yang akan datang di KPU. Dan dari berkes dari Pak Arhidat Sampai, bagaimana? Terlebih, masing-masing peserta pemilu wajib mengunggah dokumen persyaratan bakal caleg dan penggunaan bakal caleg. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Sulsel itu menambahkan, Pendaftaran tersebut tetap dibuka mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah pada 1 Mei hingga 13 Mei 2023. Kemudian khusus 14 Mei dibuka mulai pukul 8.00 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah.